Halo semuanya bonsai, di video kali ini saya akan melakukan proses penekukan, mempermat atau merubah gaya dari bahan bonsai amplas yang saya miliki ini. Nah bonsai amplas ini saya donkel kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, ketika musim panas dan resikonya tentu ini batang utama dari bonsai amplas ini mati ya. Kemudian tumbuh ranting baru sehingga ranting ini yang kemudian saya loss sehingga sudah besar seperti ini. Nah hari ini rencananya saya akan melakukan proses pengawatan atau pembentukan dengan menggunakan gaya semi slanting. Karena bahan bonsai ini agak lurus tapi gayanya slanting. Nah bagaimana sih prosesnya, simak terus video kali ini semuanya bonsai. Untuk bonsai amplas ini sebenarnya di bagian pangkalnya itu keringan alami ya. Memang ketika saya donkel ini memang sudah seperti itu, sudah kering. Tapi batang utama yang menjulur ke atas ini hidup ya, artinya belum mati seperti ini. Kemudian saya donkel dan tanam pada musim panas dan tidak saya sungguh juga dan akhirnya batang utama dari bonsai amplas yang saya miliki ini mati ya. Kemudian tumbuh cabang baru di bagian ujung kemudian saya loss untuk mengejar ukuran cabang yang saya inginkan. Sehingga baru sebesar ini ya cabangnya dan saya akan melakukan proses pembentukan. Saya kira sudah cukup untuk melakukan proses pembentukan ya. Nah untuk gayanya saya menggunakan gaya semi slanting karena batang utama dari bonsai ini atau bonggolnya lurus ya, lurus perkelok sedikit. Kemudian di bagian ujung baru saya akan tekuk untuk membuat slantingnya. Nah ini merupakan keringan alami ya. Yang ketika saya donkel memang sudah kering seperti ini bagian pangkalnya. Tapi karena saya tidak menggunakan obat untuk mengawetkan keringan ini dan sekarang sudah musim hujan sehingga keringan ini menjadi lapuk ya. Lapuknya ini cukup dalam ya. Kalian bisa lihat cukup dalam dan mungkin setengah dari batang ini memang sudah lapuk ya. Keringannya ini lapuk dan saya juga tidak menggunakan obat dan saya juga kurang tahu ya di mana yang menjual obat untuk mengawetkan keringan bonsai. Jadi saya biarkan cuma saya bersihkan saja. Oke semuanya kita lanjut ke proses pruning. Kemudian setelah proses pruning baru melakukan proses pengawatan dan pembentukan. Nah bagaimana sih hasil akhir dari pembentukan atau proses penekukan bahan bonsai ampas ini? Jadi tetap simak video kali ini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi proses pruningnya sudah selesai dan inilah tampilan untuk sementara waktu ya tampilan dari bahan bonsai ampas yang saya miliki ini. Dan proses penekukannya akan segera dilakukan tinggal melakukan pengawatan dan melakukan penekukan. Oke jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu setia menonton video-video dari channel saya ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan hidupkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel saya ini. Oke karena dukungan kalian ini sangat berarti ya untuk mengembangkan channel ini ke depannya dan semoga channel ini bisa terus memberikan informasi-informasi yang informatif seputar dunia bonsai dan juga menjadi inspirasi buat pemula dan menjadi tempat sharing bagi teman-teman yang sudah lama ya atau profesional di bidang bonsai. Oke? Nah inilah hasil akhirnya semeton bonsai semoga video kali ini bisa menghibur dan juga bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Dan sekian video kali ini saya ucapkan terima kasih sampai ketemu di episode selanjutnya. Suk semu semeton bonsai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!